Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi judul galing motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya Kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus lagi yang tengah bawah Dan kalian tinggal pilih buat proyek Nah disini kalian tinggal masukkan saja lebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 925 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali saja ke awal Dan klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian media dan pilih saja foto kalian guys Nah contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah kalian tinggal perpanjang saja sampai di bagian detik 212 menggunakan yang ini Dan kalian tinggal pilih saja bagian efek Tambahkan efek ya Pilih bagian distorsi Dan kalian pilih ubin atau tiles Aktifkan Jika sudah kalian kembali aja Dan tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Pilih buram red guys Gak usah diubah Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Mathemas atau key Dan pilih yang lumake Tandain saja di bagian detik 120 Disini Dan di awal kalian tinggal ubah saja menjadi 1000 Jika sudah kalian tinggal kembali aja Dan tambahkan aja foto yang beda di bagian detik 212 ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Jika sudah kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 529 menggunakan yang ini guys Dan kalian kembali aja ke awal Pangkas saja di bagian sini Sampai di bagian sini guys ya Detik 322 Nanti foto yang panjang sebelah kanan atas Kalian tinggal klik saja Pilih bagian move Pilih yang ketiga Dan kalian tinggal tandain di awal sini Tahan ke awal Untuk disini kalian tinggal zoom aja ya Nah seperti ini Jika sudah kalian masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih saja yang kedua Kasih seperti ini Kalian masuk di akhir ini Nah tandain aja disini Disini kalian tinggal ubah lagi fotonya Jadi seperti semula ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Jika sudah kalian kembali aja Dan kalian pangkas semua fotonya Sesuai bit Kembali ke awal Kalian klik saja foto yang awal ini Pilih saja bagian efek Tambahkan efek guys Pilih bagian Ubin di tengah sini ada Aktifkan Jika sudah kembali Kalian tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian buram gerak Di tengah sini ada Untuk tune saya pakai 3 Jika sudah kembali Kalian tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian move Dan kalian pilih pemindahan acak ya Untuk magnitude Tuba jadi 0 Tandain di akhir Dan di awal kalian tinggal ubah jadi 9.50 guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Kembali Untuk evolusi Tandain di akhir sini 0 Dan di awal kalian ubah jadi 5 4.5 Nah tahan ke awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full juga Kembali Dan kalian tambahkan lagi efek Pilih saja bagian opacity visibility Dan pilih berkedip atau blink Untuk frekuensinya 16 Jika sudah Kalian kembali aja Dan kalian klik saja foto di sebelahnya Pilih bagian efek Dan tambahkan saja efek ubin Di tengah sini ada Oke biasa Di aktifkan Jika sudah kalian kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian buram drag Ya di tengah sini ada Kalian tambahkan aja lagi efek Pilih saja bagian move Dan pilih ion atau swing Untuk frekuensinya Kalian tinggal ubah saja Menjadi 1 11 Sudut 1 nya Kalian ubah menjadi minus 3 untuk di awal Tandain tahan ke awal Di akhir Kalian tinggal ubah saja Menjadi 0 Pilih bagian sudut 2 Ubah jadi 2,2 Untuk di awal Di akhir jadi 0 Kembali aja Dan kalian tinggal pilih saja Bagian yang ini Supaya cepat Salin 1 layar Kembali Klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya Seperti ini Jika sudah pilih yang ini Pilih yang ini Hapus yang ini Dan kalian tinggal tempel guys Klik saja Untuk bagian foto yang kedua ini Yang pendek Pilih saja titik 3 di atas Dan balik secara horizontal Langkai 1 foto Balik lagi Kembali Kalian tinggal masuk saja Di bagian foto yang detik 4 05 Yang ini ya Kalian pilih efek Hapus saja untuk bagian ayun Dan murah-murah guys Kalian tinggal tambahkan saja efek Pilih bagian blur Dan pilih bagian gaussian blur Untuk kekuatan 300 di awal sini Dan di bagian tengah sini Kalian tinggal ubah jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih next seperti ini guys Kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian move Dan pilih ombang ambing Untuk sudutnya Kalian ubah jadi 90 Tanda yang tahan ke awal Dan ubah jadi minus 90 Untuk di bagian akhir ya Untuk fregensinya Kalian ubah jadi 30an Untuk bagian margin itu Tuba jadi 0 Tanda yang di akhir Dan di bagian awal jadi 90 guys Kembali Kalian tambahkan lagi efek Pilih saja bagian distorsi Dan pilih lengkuan gelombang Tandain saja Di tengah sini 044 Dan di awal jadi 58 Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga kasih full Kembali Untuk sudutnya Kalian ubah jadi 5,5 Untuk di awal Di tengah jadi 90 Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga kasih full juga Kembali Kalian pilih bagian magnitude Ubah jadi 2 untuk di awal Dan di bagian tengah Jadi 0 Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga kasih full juga Eh disini kasih naik sedikit aja Sorry Kembali Untuk sudut world Kalian ubah jadi 0 Untuk di bagian tengah Dan di bagian awal Jadi minus 180 Pilih saja titik 3 ini Dan gandakan Klik saja lengkuan gelombang Yang di bawah Untuk bagian tahap awal 0 Sudut awal 0 Magnitude awal 1,5 Untuk sudut yang di bawah ini Kalian ubah jadi 90 Untuk di awal Dan di tengah Kalian ubah jadi 180 Kembali aja Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian distorsi Dan kalian pilih bagian react bundar guys Untuk bagian frekuensinya Jadi 8,50 ya Untuk di awal Nah Tandain di awal Dan di tengah Kalian tinggal ubah saja Menjadi 156 guys Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kasih full Kembali Untuk kekuatan Tandain di awal Dan di tengah Jadi 5 Untuk radiusnya 80 Pilih saja yang ini Supaya cepat Salin 1 layar Kembali Klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya Pilih yang ini Jika sudah Kalian pilih yang ini Hapus yang ini Jika sudah Kalian tempel guys Nah jangan lupa Kalian balik-balik Untuk foto yang kedua ini Yang pendek Balik secara Horizontal Ini juga Balik secara Horizontal guys Oke Jika sudah Kalian tinggal masuk saja Di bagian sini ya Nah sekitar sini Kalian klik saja Tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan Foto yang beda guys Contoh seperti ini Nah jika sudah Kalian perpanjang saja Sampai di bagian detik 9.15 Menggunakan yang ini ya Dan kalian kembali saja Ke bagian awal Pangkes di bagian detik 5.29 Menggunakan yang ini Dan kalian tinggal Klik dulu Foto yang pangkes ini Yang di awal Yang di atas ya Nah kalian pilih saja Bagian move Kalian tinggal pilih yang ketiga Tandain di bagian Akhir ini Dan di bagian awal sini Kalian tinggal Kecilkan Nah kurang lebih itu Kayak gini Jika sudah Kalian masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Kasih seperti ini guys Jika sudah Kalian kembali Pilih saja yang ke satu Tandain saja Di bagian akhir ini Dan di bagian awal Kalian tinggal Geser saja Ke bagian kiri Atas ini ya Nah disini guys Jika sudah Kalian tinggal Masuk di tengah sini Kalian pilih kurva Yang keempat Kasih seperti ini Jika sudah Kembali Nanti itu Hasilnya kayak gini ya Nah muncul Oke Dan kalian tinggal Klik saja lagi fotonya Pilih bagian efek Tambahkan saja efek guys Pilih bagian 3D Atau 3D Dan kalian tinggal Pilih saja Bagian balik layar Atau flip layar Nah kalian Tandain di awal sini 0 Di bagian akhir Jadi 360 ya Yang ini Nah Nah jika sudah Kalian tinggal Masuk saja di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih yang keempat Nah nanti itu Hasilnya bakal Kayak gini ya Oke Nah ini kan udah jadi Kayak gini Kalian tinggal Klik saja Untuk bagian foto yang ini Sebelah ini ya Yang kanan panjang ini Kalian klik saja fotonya Dan kalian tinggal Pilih bagian disini guys Di detik 722 ya Pangkas saja dulu Di bagian sini Menggunakan yang ini Dan kalian tinggal Klik saja foto yang bagian awal ini Pilih bagian move Kalian tinggal pilih yang ketiga Tandain di awal Dan di bagian sini Kalian tinggal Tandain Disini Dan di akhir sini Nah Untuk yang di bagian sini Kalian tinggal zoom aja dulu Nah seperti ini contohnya Jika sudah Di bagian detik 709 Kalian zoom juga Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk saja Di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih saja Bagian yang keempat Dan kasih seperti ini guys Untuk sebelah sini keempat Sini keempat Dan disini Kedua Kasih seperti ini Jika sudah Kalian kembali aja Dan kalian pilih yang ke satu Tandain saja Di bagian tengah sini Dan di bagian sini guys ya Detik 612 Kalian geser ke bawah Fotonya kayak gini Jika sudah Kalian tinggal Tandain ke semua beatnya Sampai ke bagian tengah sini Geser ke tempat semula ya Nah di tengah sini juga Kalian geser ke tempat semulanya Di bagian tengah sini juga Di tengah sini juga Nah Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang ketiga Kesi full Pilih saja TG3 di bawah Salin kurva Pilih lagi Tempel ke semua bingkai utama Kalian balikan aja Menggunakan yang ini Untuk di awal Dan klik yang di bawah Ini dua kali klik 12 Balik 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 Dan kalian kembali Pilih saja yang kedua ini Tandain saja Di bagian tengah sini Di sini kalian tinggal Masuk tengah sini ya Ubah jadi Minus 10 Langkahin saja Ke bagian tengah sebelah sini Tandain Di bagian sini Kalian ubah jadi Plus 10 Di akhir sini Jadi 0 Untuk di bagian tengah sini Jadi plus 10 Jadi kebalikannya ya Dan masuk aja Di bagian tengah sini Pilih kurva Yang keempat Semuanya ya Untuk di paling akhir Pilih yang kedua Kasih seperti ini guys Kembali aja Dan kalian tinggal Pangkas saja deh Semuanya sesuai bit Untuk yang di bawah ini Tahan Geser ke bagian atas guys Nah kita kembali ke awal Kalian klik saja Voting awal ini Pilih efek Dan tambahkan saja Efek ubin ya Di tengah sini ada Kalian tinggal aktifkan Kembali Dan kalian tinggal Tambahkan saja lagi efek Pilih saja bagian Buram gerak ya Di tengah sini ada Nah untuk tone ini Saya mau agak naikin Jadi dua kayak gini Kalau kalian gak mau Dinaikin sih Gak apa-apa ya Jika sudah Kalian tinggal Kembali aja Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudut Kalian tinggal Ubah saja ya Menjadi Minus 90 guys Nah kayak gini Untuk bagian frekuensinya 30an Untuk bagian Magnitude Tuba saja menjadi 0 Tandain di akhir Dan di awal Jadi 110 Kembali Tambahkan aja lagi efek Kalian pilih bagian Distorsi Dan pilih saja Bagian Remas Atau squeeze Kalian tinggal Lupa jadi 02 Tandain Geser ke awal Tandain lagi Geser ke akhir Di bagian tengah Jadi 03 Minus ya Bukan plus Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Yang keempat Sebelahnya juga keempat Kembali aja Dan kalian tinggal Pilih saja yang ini Supaya cepat Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Empat foto di atasnya Yang sudah dipangkas Pilih yang ini Jika sudah Pilih yang ini Hapus yang ini Jika sudah tempel Nah kalian tinggal Klik saja foto yang kedua ini Pilih bagian 73 di atas Balik secara horizontal Langkai satu foto Balik lagi secara horizontal Ges Nah kalau misalnya Kalian tidak suka Terlalu buram ya Kayak gini kan Ini buram banget tuh Nah kalian tinggal Klik saja bagian Fotonya Pilih bagian efek Pilih buram drag Dan kalian tinggal Turunin aja nih Sesuai dengan yang ingin kalian gunakan Gitu ya Oke Nah ini kan udah jadi guys Kalian tinggal klik saja Voting ini Sebelah ini Kalian pilih move Pilih yang ketiga Tandain di awas ini Langkai satu bit Tandain Langkai satu bit Tandain Di akhir ini kalian zoom Nah kayak gini aja Yang dilangkaiin bitnya Di zoom juga Nah yang dilangkaiin sebelah sini Di zoom juga Jika sudah di zoom semua Kalian masuk tengah sini Kalian pilih kurva Pilih saja titik 3 di bawah Dan aktifkan overshoot Seperti biasa Seperti biasa Kita kasih ke bawah Nanti yang ini Yang ini juga Jika sudah Kalian tinggal Pilih saja titik 3 di bawah Salin kurva Pilih lagi Tempel ke semuanya Kembali dan pangkas deh Sampai di akhir guys Ya bentar ya Oke Pangkas Kalian tinggal Klik saja tanda plus di bawah Pilih yang kotak Pangkas di akhir Menggunakan yang ini Pilih saja titik 3 di atas Dan kalian tinggal regangkan Pilih bagian color and fill Pilih yang ini Dan pilih yang hitam di bawah Ubah jadi putih Yang putih kanan bawah Jadi hitam guys Tarik saja yang hitam di bawah ini Ketengah bawah sini Untuk yang putih di atas Kalian geser ke bagian tengah atas Jika sudah kembali Pilih blending Ubah jadi 0 Untuk yang 100 ya Tandain Dan di bagian awal juga Untuk di tengah sini Kasih full aja Nah nanti itu hasil akhirnya Kayak gini guys Jika sudah Kalian tinggal klik saja Foto yang disini guys Nah yang ini guys Yang begini Nah ada lengkoan gelombangnya ya Kalian klik Kalian pilih yang ini Salin 1 layar Kembali Klik tahan sampai checklist 5 foto di bagian akhir Pilih yang ini jika sudah Pilih yang ini Hapus yang ini Dan yang ini Jika sudah tempel Kalian klik saja foto yang kedua pendek ini Pilih titik 3 di atas Dan balik secara vertical Langkai 1 foto Balik secara horizontal Oke ini sudah jadi ya Nah jika sudah Kalian tinggal kembali ke awal Dan kita tinggal tambahkan Tuk CC nya Seperti biasa Ada di pin komentar guys Kalian cek aja Nah untuk CC nya yang ini Kayak biasa aja Kalian pilih yang ini Pilih semua Pilih yang ini lagi Salin 7 layar Kembali Dan kalian klik saja Proyek yang paling atas Kalian buat Jika sudah kalian pilih yang ini Dan tempel aja 7 layar guys Untuk CC yang di atas Saya mau hapus Nggak mau pakai ya Jadi itu lengkuan gelombang gitu guys Untuk CC nya Kalau kalian mau pakai Nggak apa-apa Pakai aja Nah ini kalau misalnya Kepanjangan kayak gini Kalian masuk di bagian bit akhir Klik tahan sampai checklist Semua CC nya Dan pangkas Menggunakan yang ini Klik yang CC ketiga dari bawah Pangkas di bit kedua dari akhir guys Jika sudah kembali Pilih bagian pengaturan di atas 30 fps jadi 60 Dan export ya Nah oke Mungkin sekian video dari saya See you the next time of video Bye